Harga token kripto milik pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora, LESLARVERSE, LLVERSE, melemah pada Jumat, 30.09 pagi. Padahal, pada kamis sore token-token tersebut sempat meningkat, mengutip dari CoinMarketingCap, pada pukul 7.11 waktu Indonesia Barat, LLVERSE turun tajam 13,12% ke posisi 0,00000009907 dolar per keping. Sementara pada kamis sore, koin kripto itu tercatat naik 4,36% ke posisi 0,0000001137 dolar. Meskipun demikian, harga itu juga sebenarnya sudah turun sangat jauh dari posisinya. Token pasangan yang diterpa kasus dugaan KDRT Rizky Bilar terhadap sang istri, Lesti Kejora, itu sempat menyentuh level 0,0000005284 dolar. Lesti melaporkan suaminya ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Humas Pol Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Dia melaporkan suaminya karena dia di KDRT. Semalam dia buat laporan, ucap Nurma saat dihubungi kondonesia.com. Peristiwa KDRT itu terjadi di Jalan Gaharu 3, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu, 28.09, sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia Barat. Berawal dari korban dan terlapor, Rizky, yang merupakan suami istri, dan terlapor ketahuan berselingkuh di belakang korban, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan dalam keterangannya. Setelahnya, Lesti meminta agar ia dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun, permintaan ini justru menyulut emosi Rizky. Terlapor, Rizky, emosi dan berusaha mendorong korban, Lesti, dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban, sehingga korban terjatuh ke lantai, ucap Zulpan. Disampaikan Zulpan, Rizky melakukan tindak kekerasan itu dilakukan secara berulang terhadap istrinya. Kemudian, Rizky juga sempat menarik tangan Lesti ke arah kamar mandi dan membanting ke lantai, sehingga tangan kanan, korban, dan leher kiri dan tubuhnya merasa sakit, kata Zulpan.